Nah jadi ini tinggal kita saring Menggunakan saringan yang udah kita buat Dari bahar Dengan estimasi panen kurang lebih 16 liter Jadi hasilnya teman-teman Kalau memang ini hasilnya bagus Berarti dengan kesederhanaan kita bisa memaksimal Oke Pak Bos Kalian bikin minyak PCO Masih menggunakan fermentasi Pasti membutuhkan waktu yang lama ya Bos Dan kalian masih menggunakan Sistem tradisional Pasti itu memakan waktu yang cukup lama Tenang aja Bos Kali ini di video kali ini Saya akan mereview Mesin buat Pembuatan PCO biar lebih efisien Aromanya lebih menyengat Dan pastinya kualitasnya itu Lebih tinggi dengan cara Dan alat sederhana dan harga Yang cukup terjangkau Check it out Oke guys Kembali lagi bersama saya Anton Nugrah Masih di channelnya Hasil Cipta Bumi Channel yang akan Ngebahas seputar hasil bumi Khususnya buah kelapa dan pisang Guys Di video kali ini kita akan lihat Karena alhamdulillah Minggu ini kita dapat 4 orderan Pembuatan mesin PCO Cuma bagian rangkanya aja ya Rangka dalamnya aja Mungkin Yang order itu biar lebih ringan aja Mungkin biayanya ya Karena Biasanya kalau rangka utuh Dan Pengiriman yang sangat jauh Itu Ongkos kirinya itu lumayan cukup Ya cukup Ya cukup mahal ya Nah Jadi ntar seperti apa penampakannya Karena disini juga kita Ada yang udah finishing ya Untuk pengecatan Nah ntar kita akan lihat Seperti apa penampakannya guys Dan buat kalian juga Teman-teman Subscriber hasil cipta bumi Terima kasih Dan disini saya menegaskan Disini kami tidak memproduksi Masal Mesin PCO ini ya Mesin setripugal ini Tapi disini kami bergelut di bidang Hasil bumi ya Khususnya penjualan minyak PCO Pembuatan minyak keletik Pembuatan santan kelapa Dan jual beli hasil bumi Jadi untuk mesin itu Kami tidak Mempunyai stok Jadi buat teman-teman Yang pengen mesin tersebut Teman-teman harus order dulu Kasih DP dulu Ntar kita akan rangkaikan Disini kami Alhamdulillah Udah mau 5 tahun berjalan Menggunakan mesin yang sangat sederhana Yang harganya yang cukup murah Itu sampai sekarang Belum ada Masalah sedikit pun Jadi kalau tertarik Silahkan langsung order aja Ntar kita akan Buatkan depresinya Untuk pesannya seperti apa Nah Mungkin sekarang kita akan lihat Kelapa kami ya Seperti apa penampakannya Dan kenapa Saya juga syutingnya di luar lapak Karena di dalam lapak Tetangga itu lagi Memutar musik guys Biasanya kalau Musik Terekam oleh Video Dan dimasukkan ke Youtube Itu suka copyright guys Tapi Gak apa-apa Ntar kita akan lihat Kalau memang musiknya Gak terlalu besar Kita akan jelaskan di dalam guys Kalau pun tidak Ntar kita akan dubbing Video ini Dengan penjelasan yang Sangat Concrete guys Yo Check it out Oke guys Pasti teman-teman Udah tau mungkin ya Lapak kami itu Lapak sederhana Teman-teman Kami disini Berdirikan 6 orang ya Eh 5 orang ya Ada Mang Ole Mang Agus Mang Obot Mang Nijar Mang Bren Dan Mang Wanda 6 orang ya Di lapak kami Walaupun sederhana Tapi kami itu Suka Berinovasi guys Diantaranya Membuat mesin Membuat kopra Membuat minyak Dan membuat Santan kelapa Nah Di depan saya ini Kita sedang proses finishing guys Ini Untuk rangka Mesin sentripugal guys Jadi ini rangka dalam Untuk mesin sentripugal Nah ini Orderan dari Bapak Edi Kalau gak salah Bapak Edi Dari Bayuwangi guys Harganya berapa Harganya cuma Rp1.500.000 Udah berikut Ntar kita kasih lahar Satu dan dua Kita udah kasih puli Dan ntar kita akan kasih Topless 12 buah Dengan kapasitas 1,7 liter Per topless guys Jadi untuk estimasi Untuk sekali Pakai Ini tuh bisa menghasilkan Panen kurang lebih 15 liter PCO guys Nah penampakan Seperti ini guys Nah bisa dilihat Jadi buat teman-teman juga Yang pengen bikin Di daerahnya Gak mau order ke kami Juga silahkan guys Screenshot silahkan Screenshot Lihat penampakannya Seperti ini guys Cuma perlu diingatkan guys Disini tuh ada Ukuran-ukuran ya Jadi ukurannya tuh Harus akurat ya guys ya Jadi Si derajatnya tuh Harus bagus Karena kenapa? Karena kalau tidak bagus Itu tidak akan jadi Si PCO nya guys Nah seperti ini ya Rangka dalamnya guys ya Nah kita akan coba Jalan-jalan Kelapak hasil cipta bumi guys Yo Check it out Nah ini disini ada batok guys Tinggal cairkan ya Yo Kita jalan-jalan lagi guys Kedalamnya Nah Jadi penampakan keseluruhannya Seperti ini guys Mohon maaf guys Ada papan latak guys Soalnya Ini kita lagi Belum beres-beres guys Nah Penampakan keseluruhannya Seperti ini guys Jadi Bapak Eddy yang dari Bayuwangi itu Memesan Rangka dalamnya aja guys Nah seperti ini ya Nah kalau Rangka keseluruhannya Dari mesin kecil yang kami buat itu Seperti ini guys Sederhana sih Tapi Maksimal hasilnya guys Dan harganya juga terjangkau Ya Seperti ini guys Mungkin kita akan Lihat ke depan Untuk bahan baku Apa aja Penampakannya seperti apa aja guys Tuh ada musik guys Takutnya copyright ya guys Kalau ada musik tuh Takutnya copyright guys Teman-teman kami disini lagi Mengupas buah kelapa Nah jadi buah kelapa itu Salah satu bahan Untuk pembuatan VCO guys Jadi tanpa bahan Ini Tanpa buah ini Itu VCO gak bakalan jadi Nah Buah kelapa itu Harus yang seperti ini ya guys Harus yang tua-tua Biar ntar VCO nya itu Kualitasnya bagus guys Jangan memaksakan Kelapa yang mudah Dipakai untuk Bahan pembuatan VCO guys Ntar hasilnya tuh Kurang maksimal guys Mungkin kita akan Sapa dulu ya Trio Trio boy Yang lagi pada Ngupas ya Teman-teman Gimana kabarnya Baik Wah Ternyata masih lesu-lesu guys Mungkin belum pada Ngopi guys Ini guys Nah disini ada Senior kami ya Bang Agus Sapa dulu Bang Agus Halo Di tengah ada Wabren Wabren Halo Dan ini ada Mang Ombot Mang Ombot Halo Nah jadi Teman-teman kami tuh Lagi pada Pengupasan untuk Bahan baku guys Nah Untuk penjualannya Banyak sekali teman-teman Yang nanyain Gimana cara jualnya Bang Nah untuk Cara jualnya Nah disini Kita udah nyiapkan ya Ya Bisa ditiru ya Kantor kecil-kecilan Tempat kecil-kecilan Seperti ini ya guys ya Jadi walaupun kecil Itu yang penting itu Konsisten guys Jadi segala sesuatu juga Berangkat dari hal kecil guys Nah penampakannya seperti ini guys Minyak PCO yang kami buat Yang tadi Menggunakan mesin Sederhana ya guys ya Nah penampakannya seperti ini guys Nah Nah seperti ini guys ya Ini asli ya kami buat sendiri Menggunakan mesin yang tadi guys Ya tuh Lihat Bening sekali guys Tuh Ini bening sekali Ini kita jual dengan harga 10 ribu ya Per 60 mili 10 ribu per 60 mili Kalau 1 liternya tuh Kita jual dengan harga 90 ribu Per 1 liter ya Tergantung dari Marketplace yang kita gunakan ya Jadi beda marketplace itu beda harga ya Teman-teman Sesuaikan aja lah Sesuaikan aja Gimana cara enaknya Untuk menjualnya ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin seperti itu Penampakan lapak kami Penampakan mesin yang kami buat Jadi mungkin seperti ini Memang sangat sederhana teman-teman Disini kami gak muluk-muluk ya teman-teman Disini kami gak bakal Menutupi Apa yang ada di dalam lapak kami guys Walaupun dengan seperti itu Percayalah Dengan hal sederhana Dengan mesin sederhana Kalau kita Teliti dan tekun Untuk menggeluti Pembuatan minyak PCO ini Insya Allah guys Ini tuh Menurut saya ya Ini tuh Prospek ya Untuk penjualannya itu prospek Dan untuk Labanya juga Ya lumayan Bisa dicoba aja lah Bisa dicoba aja Oleh teman-teman yang mau Menggeluti Bidang hasil bumi Khususnya Pembuatan minyak PCO Seperti ini guys Kurang lebihnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan mohon maaf Bila mana Saya sekarang Jarang upload Karena Saya lagi punya kesibukan guys Kesibukan yang Tidak bisa ditinggalkan Jadi mohon maaf Bila Saya ini Videonya itu kurang Up to date Tapi gak apa-apa Ntar kita akan cantumkan Nomor WA Kalau teman-teman Pengen tanya-tanya Silahkan tanyakan aja Langsung Japri aja Ke nomor WA tersebut guys Seperti biasa Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat kalian semua Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh